Assalamualaikum, hai teman-teman Kembali lagi ke channel ku Ika Maratila Kali ini aku mau berbagi resep Ayam panggang madu Yang rasanya enak banget Bumbunya meresap sampai ke dalam Bikinnya tuh super simple Pakai bumbu Dan bahan-bahan sederhana aja Udah jadi ayam panggang madu yang seperti Di resto-resto Nah buat yang penasaran bagaimana aku bikinnya Dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai Bahan-bahannya kita butuhkan Disini aku udah siapin setengah kilo ayam Aku pakai bagian paha Boleh pakai bagian apa aja ya Sudah aku cuci bersih Untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang merah Kemudian ada 5 siung bawang putih 6 buah cabai merah besar 1 buah tomat Kemudian aku pakai 1 ruas jahe 2 butir kemiri Setengah keping gula merah Kurang lebih 25 gram Kemudian aku pakai Setengah sendok teh merica butiran Lalu ada garam dan kaldu jamur Masih-masih setengah sendok teh Atau disesuaikan dengan selera Nah disini aku pakai kecap manis Kurang lebih 1 sendok makan Dan 1 sendok makan madu ya temen-temen Nah pertama-tama kita akan potong-potong dulu Bahannya yang akan dihaluskan Yaitu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabai merah, dan tomat Kita masukkan semua bahan yang dihaluskan Ke dalam blender Ini blendernya aku pakai glass electric blender dari Idealev Nah oke setelah tomat masuk Kita akan tambahkan air Dan di blender bumbunya sampai benar-benar halus Menggunakan blender dari Idealev ini Menghasilkan bumbu yang cepat banget halusnya Dan dia walaupun halus masih ada tekstur bumbu gitu Jadi seperti diulak Nah ini bumbunya udah halus ya temen-temen Selanjutnya bisa kita panasin secukupnya minyak Kita panasin minyaknya Kalau udah panas Kita akan masukin bumbu tadi yang sudah kita blender ya temen-temen Kemudian bumbunya akan kita tumis Sampai benar-benar matang Oke ini aku menumisnya Menggunakan spatula dan deep fry Dari Idealev temen-temen Nah setelah itu bumbunya kita campur Dengan gula merah udah disisir Garam penyedap Kita aduk bumbunya sampai semuanya tercampur merata Setelah itu kita akan tambahkan dengan kecap manis Dan juga madu yang sudah kita siapkan Nah kita aduk rata dan ditumis bareng bumbunya Sampai benar-benar matang Wangi dan juga tanak ya temen-temen Kalau bumbunya sudah mulai matang Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya Tuh udah mulai pecah minyak juga Bumbunya juga udah wangi Sekarang bisa kita masukin ayam tadi yang sudah kita siapkan ya Nah ini bumbunya udah matang ya temen-temen Kita tata ayamnya ke dalam bumbu Kemudian kita aduk rata Oke ini ayamnya semuanya udah aku masukkan Terus kita akan aduk rata ayam dengan bumbunya Kita akan kecilkan api Kemudian tambahkan dengan secukupnya air Biar bumbunya lebih meresap ke dalam ayam Dan kita tunggu sampai airnya menyusut serta bumbunya jadi lebih mengental ya Oke seperti ini Diaduk sampai rata Nah temen-temen jangan lupa buat diicip dan dikoreksi rasa Apabila rasanya ada yang kurang Temen-temen boleh tambah sekarang ya Tapi ini rasanya udah pas Jadi langsung aja aku ungkep Ayamnya dengan bumbu ayam panggangnya Nah jangan lupa ditutup ya Jangan lupa sesekali dicek Kita aduk rata lagi Biar bumbunya lebih merata Nah kalau udah mengental bumbunya Dan udah meresap ke dalam ayam Bisa kita matikan api kompor Lalu kita panggang ya temen-temen Nah disini aku panggang itu pakai oven Siapin loyang Kemudian kita alasi pakai baking paper Kasih penyangga kayak gini Terus kita tata deh ayam tadi Yang sudah kita ungkep pakai bumbu ayam panggang Setelah itu kita akan oles-oles Ayamnya menggunakan sisa bumbu tadi Dan langsung aja kita panggang ya Ke dalam oven Disini aku panggangnya pakai oven dari Idealife Ini kapasitasnya besar banget Yaitu 35 liter Wattnya cuma 450 Watt Heater dari 100-250 derajat celsius Untuk roti seri dan juga air fryer ini bisa banget Tersedia lampu di dalam Dan timernya bisa sampai 120 menit Kita panggang ayamnya 20 menit Dengan api atas bawah Suhu 170 derajat celsius Kalau udah 20 menit Kita angkat kemudian kita oles lagi Dan dibolak-balik pakai sisa bumbu tadi Kemudian kita ratakan aja Semua sisinya dibolak-balik ya Biar panggangnya itu merata Nah teman-teman kalau misal Nggak mau pakai oven juga boleh pakai teflon Setelah itu bisa kita panggang lagi Di suhu yang sama Selama kurang lebih 20 menit Jadi total memanggangnya 40 menit Dengan suhu 170 derajat celsius Nah kita tunggu deh sampai ayam panggangnya mateng Nah kalau udah mateng Hasilnya nanti seperti ini teman-teman Kalau dipanggang di oven itu Hasilnya nanti lebih empuk Lebih juicy gitu ayamnya Nah kalau udah mateng Bisa kita keluarkan ya dari oven Nah kayak gini hasilnya Setelah itu lanjut kita bisa plating ya Siapkan wadah Lalu kita tata daun selada Kemudian kita tata juga ayam panggang tadi Ini masih anget Masih ngebul-ngebul banget ayam panggangnya Setelah itu kita oles tipis-tipis Pakai sisa bumbu ayam panggangnya Biar lebih nendang rasanya Dan udah deh jadi Siap dinikmati Nah ini dia teman-teman hasilnya Ayam panggang madu Alah aku udah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Bumbunya meresap sampai ke dalam Apalagi panggangnya pakai oven Jadi lebih juicy dan lebih empuk banget ayamnya Rasanya enak Cocok buat ide jualan juga loh Jadi yang penasaran bagaimana rasanya Langsung yuk Rikuk resep aku ini di rumah Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment dan subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh sal media yang kalian punya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati